Pembangunan gedung sekretariat presiden ditarget selesai dalam waktu 720 hari. Diketahui, pemerintah menggelontorkan Rp1,35 triliun untuk membangun gedung sekretariat presiden yang merupakan bagian dari istana presiden di Ibu Kota Nusantara atau WIKN Nusantara, Kalimantan Timur. Satu dari dua pemenang lelang istana presiden yakni PT. Waskita Karya. Dilansir dari Kompas.com, proyek ini rencananya akan dibangun di atas tanah seluas 50.678 meter persegi dengan luas bangunan 33.312 meter persegi. Kawasannya terbagi menjadi tiga bangunan yaitu sekretariat presiden, mespas pampres, dan bangunan pendukung. Pembangunan ini membutuhkan waktu selama 720 hari kalender dengan target penyelesaian pekerjaan pada akhir tahun 2024. SVP Corporate Sekretari Waskita Karya Novianto Ari Nugroho memastikan pihaknya akan mengerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki agar dapat menyelesaikan proyek tersebut dengan baik. Dari pengalaman yang perseroan miliki, kami yakin dapat mengerjakan proyek ini dengan tepat mutu dan tepat waktu sesuai yang tertuang dalam kontrak. Ujarnya dikutip dari rilis pers, Senin 7 November 2022. Dalam pelaksanaannya, perseroan tidak hanya mengejar target pendapatan, tetapi juga berkomitmen menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh pemerintah dan para pengguna jasa dengan memerhatikan dan mengutamakan aspek keselamatan dan lingkungan. Untuk diketahui, Waskita tak hanya akan menggarap proyek gedung sekretariat presiden dan bangunan pendukungnya. Sebelumnya, perseroan juga telah meraup kontrak baru dari dua proyek di IKN dengan nilai masing-masing Rp 990 miliar dan Rp 182 miliar. Kedua proyek di IKN yang dimaksud adalah pembangunan jalan tol IKN Segmen Simpang Tempadung Jembatan Pulau Balang, serta jalan kerja, logistik IKN Kawasan Inti Pusat Pemerintahan, KIP, Paket Pembangunan Jalan Lingkar Sepaku Segmen 4. Terima kasih telah menonton!